Assalamualaikum sahabat apa kabar Semoga kabar baik, keberkahan, juga kesehatan Selalu menyertai para sahabat semua Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Taruna Garden Yang akan selalu berbagi tip atau cara yang sangat bermanfaat sekali Khususnya di bidang pertanian Terutama di bidang buah-buahan Untuk para sahabat yang masih kesulitan Dalam membuahkan atau membungakan tanaman yang sulit berbuah Ataupun enggan berbuah Pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi sedikit pengalaman atau sharing Tentang cara meracik pupuk khusus untuk pembuahan setiap tanaman Yang saya sudah terapkan pada tanaman durian ini Sehingga tanaman durian ini mengeluarkan bunga dengan lebat dan tidak rontok Karena saya selalu rutin memupuknya setiap 1 bulan sekali Walaupun durian ini baru berusia 4 tahun dari penanaman Dan baru pertama kali berbunga Tetapi alhamdulillah sahabat durian ini bunganya tidak rontok dan bisa menjadi buah Karena pupuk yang saya resik ini sangat dasar sekali Untuk pembuahan juga menahan kerontokan bunga Karena unsur haram makro dan mikro yang terkandung dalam bahan yang digunakan Sangat komplit sekali Sehingga setiap tanaman yang dikocor atau dipupuk menggunakan pupuk keracikan ini Apabila mengeluarkan bunga Pasti tidak akan rontok dan akan menjadi buah Contohnya yang saya sudah terapkan pada durian ini Durian ini walaupun baru 4 tahun dari penanaman Tapi sudah bisa berbakti dan sudah bisa mengeluarkan buah lumayan lebat Kalau menurut pendapat saya bahwasannya tanaman durian termasuk tanaman yang agak sulit untuk dibuahkan Tetapi menggunakan rancikan ini alhamdulillah berhasil bisa berbunga Dan bunganya tidak rontok dan bisa sampai panen Juga pupuk keracikan ini saya iseng Saya aplikasikan ke tanaman pepaya Walaupun pemupukannya tidak rutin Cuma 1-2 kali pemupukan Tetapi tanaman pepaya ini bisa berbuah dengan lebat Nah apabila sobat ingin tahu caranya Pengin tahu bahannya Cara pembuatannya Cara pengaplikasiannya Tonton video ini sampai selesai Alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara Melaik, subscribe, dan komen pada video ini Apabila sudah yuk kita ke videonya Baiklah sobat kita mulai pembuatan pupuknya Bahan utama yang digunakan adalah kotoran kelinci sobat Kotoran kelinci yang sudah kering Yang sudah dingin Jadi tidak ada efek panas nantinya pada tanaman bila diaplikasikan Perlu sobat ketahui bahwa Kotoran kelinci diantara kotoran hewan Yang paling tinggi unsur NPKnya adalah Terdapat pada kotoran kelinci sobat Untuk dosis pembuatan pupuk sekitaran 10 liter Saya menggunakan 1 kilo kotoran kelinci Tinggal dimasukkan ke dalam wadah Terus ditambah air sekitaran 1 liter sampai 2 liter Supaya kotoran kelinci ini bisa terendam Bisa terendam dengan air Setelah itu tinggal diaduk-aduk Hitam sekali kalau kotoran kelinci ini Dan untuk bahan selanjutnya Saya menggunakan urin kelinci atau air kencing kelinci sobat Tetapi urin kelinci ini yang sudah lama disimpan Jadi sudah dipermentasi Sudah disimpan Jadi sudah dingin Urin kelinci sekitaran 5 literan Dimasukkan ke dalam kotoran kelinci Urin kelinci dan kotoran kelinci Apabila disatukan Tentunya akan menghasilkan pupuk yang sangat dasar sekali sobat Karena kedua bahan tersebut Mengandung unsur haram makro dan mikro yang sangat tinggi sekali Terutama nitrogen, posfat dan kalium Atau NPK sobat Untuk bahan selanjutnya Saya menggunakan Bumbu masak sasa sobat Atau ajino moto sama saja Saya menggunakan 2 senok saja sasanya Ini untuk tambahan unsur kalium sobat Untuk bahan selanjutnya atau yang terakhir Kita masukkan pupuk NPK mutiara 16-16 sobat Sudah sobat ketahui bahwa pupuk NPK mutiara Sudah terjamin keunggulannya sobat Sebagai pupuk yang sangat bagus Untuk perasikan pupuk kali ini Saya memakai 100 gram pupuk NPK mutiara Kita masukkan ke dalam bahan-bahan yang sudah tadi dimasukkan Jadi ini sudah kumpit Tinggal diaduk-aduk sobat Ini karena semuanya sudah pada dingin Ini bisa langsung diaplikasikan ke tanaman Dan apabila mau dipermentasi dulu Sobat tinggal tambahkan sedikit M4 Supaya pupuknya nanti lebih ampuh dan lebih bagus Nah ini sobat Pupuknya sudah dipermentasi selama 1 minggu Kenapa dipermentasi? Karena saya butuh untuk penyemprotan nantinya Untuk penyemprotan kalau tidak dipermentasi Takutnya agak panas sobat Nantinya efeknya jelek pada tanaman Nah ini saya mau pisahkan untuk menyimpan untuk penyemprotan Untuk menghilangkan dadeknya Kita saring dulu menggunakan kain skrinet sobat Ini kental sekali pupuknya Sangat hitam pekat Ini pembuatan pupuk seperti biangnya sobat Ini biang pupuk organik Yang sangat dasar sekali sobat Bis dah di aplikasikan ke tanaman Untuk mempermudah dosis penggunaan atau pemakaian Kita masukkan dulu ke dalam botol Untuk dosis spray yang disaring ini Ini saya menggunakan 500 ml untuk 1 tank sobat Jadi untuk 16 l sampai 17 l ini dosisnya cuma 500 ml sampai 600 ml atau 1 botol plastik sobat Ini untuk 1 tank cukup 1 botol Dan ini untuk dosis kocor Tidak usah disaring Kita masukkan saja ke dalam botol Supaya lebih gampang dalam pengaplikasian atau pemakaian Untuk dosis kocor saya menggunakan 2 botol plastik untuk 10 liter air sobat Jadi ini berarti 1 liter pupuk untuk 10 liter air Untuk pengaplikasian kocor kita siapkan air sekitaran 10 liter air Kita masukkan 1 liter pupuk atau 2 botol aqua Masukkan ke dalam 10 liter air Tinggal dikocorkan ke setiap tanaman Saya ini rutin dikocorkan ke tanaman durian sobat Pupuknya sangat hitam pekat sekali sobat Walaupun ini ditambah air 10 liter tetapi masih hitam masih bagus Kita ceborkan siramkan di perakaran tanaman yang dikocor Nah untuk sementara sahabat sekian dulu video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di video selanjutnya